Hi there, balik lagi sama aku Tanti By the way, udah lama banget nih Aku gak bikin tutorial makeup bener gak sih? Nah, kali ini aku bakal bikin video tutorial makeup Semacam get ready with me gitu Dan nanti hasil looknya bakal kayak gini Gak usah lama-lama langsung aja ke tutorialnya So, sebelum pake makeup bintanya aku skincare-an dulu Nah, ini disini aku pake skincare Ini ada Brightly Series dari Scarlett Karena aku lagi gak jerawatan Misalnya kalo aku jerawatan aku pake acne-nya Fungsinya apa sih kalo misalnya kalian itu sebelum makeup terus skincare-an? Fungsinya itu ini sebagai apa ya Menurut aku tuh kayak muka skincare-an tuh harus di nutrisi dulu sebelum perang gitu loh Jadi harus dikasih base dulu, dasar dulu, pake makeup dulu-nya dulu Baru dikasih makeup ya, hasil makeup-nya juga lebih jauh gus Dan muka kalian juga tetep sehat gitu Karena yang ada di lapisan dasar muka kalian itu bukan makeup-nya Tapi skincare-nya dulu Yang pertama aku disini pake Scarlett Brightly Essence Toner Ini tuh beratnya 100 mili, harganya itu Rp. 75.000 aja Kalian bisa liat di bagian sini itu nih Dia ada kayak semacam bola-bolanya gitu gak sih? Lucu banget Udah warnanya banyak-banyak bening ya Ini yang warna pink gitu adalah botol gitu Dia udah B-POM, nolprested to animal juga Udah halal juga Dan dia itu mengandung glutanion, natural glutamine C, niacinamide, terus harganat ekstrak, grapewater, jeju, propolis ekstrak, sama alantosien Jadi ini itu memang karena udah ada niacinamide dan glutanion Jadi fungsinya itu lebih mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan kayak mengembalikan tekstur kulit yang sebelumnya rusak itu Dan yang paling pentingnya aku kasih telah ini juga bisa buat saya semacam menghilangkan pasukan segerawat Jadi biasanya aku pake sebentar 2 POM aja Terus aku bosok dulu, terus aku kayak tepuk-tepuk gitu lagi Nah abis aku pake tunernya, kita tunggu dulu Sekitar beberapa saat Biar si tunernya juga agak lumayan meresap dan kering gitu Baru nanti dipakuin lagi Ini untuk baunya itu sama sekali gak ada baunya dia Jadi dia benar-benar slide gitu Dan after event dari kalian pake ini tuh dia agak sensasi coolingnya gitu Enak banget Nah sekarang kita langsung lanjut aja Ya ini aku pake serum masih dari Scarlett juga Ini ada Scarlett Botany Ya serum lah ya Dia mengandung piton whitening, piton whitening, botanyan, dan vitamin C Kayak mengandung niacinamide juga Dia udah BEPOM Dan not restful animal Untuk yang ini Teksturnya dia Agak keruh gitu warnanya Nih Dia sebenernya gak bening banget Dia agak keruh-keruh gitu Dan teksturnya dia beneran kayak air aja gitu Gak yang Tuh Ini beratnya itu sekitar 15 mili Harganya 75 ribuan Biasanya aku ambil Sekitar 3 drop pumpnya gitu Ini aku bisa langsung pakein aja disini Terus Terus Ini juga fungsinya sama kayak tunernya Fungsinya itu untuk mencerahkan Melembabkan Dan pastinya itu dia menghilangkan kayak Bekas-bekas jerawat gitu Udah ya kita tunggu lagi ini Sampai agak meresap dan kering Supaya hasilnya lebih maksimal Kalau yang sekarang yang dulu Menurut aku dia itu ada Wanginya tuh agak terlalu Bahan-bahan yang natural banget Jadi kayaknya bau obat gitu Kalau sekarang Nia ini tuh udah kayak Gak ada baunya sama sekali loh Jadi baunya tuh udah bener-bener Flat banget Jadi lebih nyaman dipakenya Lanjut langsung pake day cream Ini ada day creamnya dari Scarlett juga Disini beratnya dia sekitar 20 gram Ini harganya 75 ribu juga Dan ini dia udah not rest to animal Halal dan bepul juga Dan yang aku paling suka adalah Dia ini kaca Jadi super mewah banget gitu Di bagian sini juga ada tutupnya lagi Ini dia teksturnya tuh kayak gini Dia teksturnya bener-bener Normal banget Gak lengket sama sekali Dan dia warnanya Banyak-banyak putih bersih Karena aku pake aja Aku biasanya pakenya juga gak terlalu Yang terlalu banyak-banyak banget Bikit aja Terus udah di atas ini Dan ini pas merata ini juga super gampang banget Easy blending banget Dan dia itu Gak lengket sama sekali Wanginya juga sekarang udah jauh lebih Lagi bagi Scarlett yang sebelumnya Sekarang kalo misalnya udah skincare yang kayak gini Kita tunggu dulu sebentar sebentar Sebenarnya supaya meresap dulu Tunggu sekitar 1 menit aja baru Nanti kita langsung Iyap Udah hampir sekitar 2 tahun pake produk Scarlett Dan aku banget banget Ini suka banget Sebelumnya tuh aku sempet ganti-ganti skincare gitu Dan kulit aku tuh sampe yang kering banget gitu Terus aku udah pake karet Aku lucu pake Dan akhirnya kulit aku kembali Kayak apa ya Perubah aku Lebih Lebih plentik bupaku gitu loh Terus kayak si Kori-kori juga lebih sangat kecil juga nih Jadi pokoknya bupaku tuh udah udah sehat dari situ Biasanya aku paling pertama yang aku kerjain Adalah alis aku dulu ini So pertama aku usulih dulu alisnya Aku rapihin dulu Fungsinya buat Biar kita lebih gampang Mau ngeframe alisnya Oh ya by the way Aku mau ambilkan sama kalian Bentuk alis yang aku buat Belum tentu itu cocok di muka kalian Jadi kalian harus benar-benar ngulik Banget gitu lah ya Nyari bentuk Bentuk alis yang benar-benar cocok Sama muka kalian Jadi aku biasanya diukain dulu alisnya Dari bawah Kayak agak sedikit ngambang-ngambang Terus dijores Ikutin aja Bentuk alis kalian Nah abis Aku bikin bingkai kayak gini Ini sekarang tinggal diisi aja Isinya kita ngambang-ngambang aja Ini udah selesai Oke abis itu Nih dibagian depannya kan masuk kosong ya Dibagian depannya masuk kosong Kita langsung Aik aja Dari yang paling bawah Tuk Sudah jadi Sekarang kita bikin sebelahnya Oke sekarang alisnya sudah jadi Di sini aku mau pakai primer dulu Aku pakai primer dari Missha Ini yang layer burning pore cover Ini tuh dia efeknya nantinya tuh kayak ngeburn pori-pori gitu loh Abis aku pakai primer sekarang aku mau pakai ini dari Cicjo yang lagi aku suka Ini murah banget serius Dari sekitar 20 ribuan aja Dari sekitar 20 ribuan aja Dari aku suka dia pami itu Pasti Itu loh Ini aku gak mau pakai yang terlalu banyak Aku selesai ini aja Ini aku Aku emang sengaja gak ngepapernya semua muka Jadi aku tuh ngepapernya semua ngepapernya semua ngepapernya Ini memang ngepapernya aku sedikit aja Sisanya baru aku tarik ke muka aku yang lainnya Oh ya kalian ngepapernya harus bener-bener rata ya Kalau pakai kondensian Kalau udah ngepapernya disini aku mau pakai kondensian dari Cicjo lagi Ini yang lubar satu Yang vanilla Ini aku mau pakai di area under eye aja Langsung aku mau kasih kondensian di sini aku mau pakai dari Cicjo Over Evo Ini aku ini cuma kondensian di sini Terus abis itu Dekat dari sini Dekat dari sini Terus abis itu Kita tinggal bikin kontur di bagian ini Aku ambil dari ini Ini gak aku tambungin ya Ini di sini aku pakai geras yang beda Di sini aku blush on dari Focalure Ini yang nomor satu Jadi itu ada dua highlight Ada satu brush Ini aku pakai blush tuh kayak gini Eh pakai blush tuh kayak gini Oke Saya lakernya masih pakai palette yang Focalure tadi Aku mau pakai yang warna itu yang Gaging Pinch gitu aku pakai pokalur lagi ini yang varianya tuh varies jadi disini aku pakai yang nah aku pakai ini cuma gini doang terus sekarang aku mau pakai yang dari masih juga tapi ini yang seri tuan ini disini aku mau pakai yang hal-hal jelmat dunia mudah jadi sekarang tinggal di blend aja blend untuk di bagian bawah dari yang pergi juga ini ada karten kles untuk yang filternya mau pakai yang disini yang ini bisa beri yang ini untuk nah abis waktu kayaknya aku mau ambil lagi yang disini warna hijau yang anak-anak yang aku pakai ini aku pakai dari label ini yang hal-hal kow waterfow ini aku mau pakai jepitan aku ambil dari ujung bulu mata dulu ini disini aku pakai dua ya disini ada yang pakai aku pakai biasanya nanti pakai ini ini harus untuk ke ongelnya aku pakai jepitan ini yang varian mak karet nomor satu dan untuk di ini screen-nya yang WH-005 nggak kesupannya tuh kalau yang ini juga dia hasilnya salvatif so udah selesai sekarang saat yang bener ini so jadi ini dia hasil makeup aku tadi ini makeup enggak tahu simpel banget juga sih ya ini pokoknya kalau kalian aku biasanya pakai makeup kayak gini tuh kayak buat jalan-jalan buat hangout atau kayak buat ke kantor juga kadang aku masih pakai makeup kayak gini karena ini menurut aku enggak terlalu yang heavy dan juga jujur banget gitu makeupnya jadi kalau kalian mau ngere-create makeup aku ini kalian bisa langsung aja nonton videonya dari pertama sampai terakhir dan ikutin aja ini gampang banget simpel banget cara pakenya cara makeupnya juga terus kalau kalian mau pakai produk yang tadi aku gunain kalian boleh langsung aja klik link yang ada di deskripsi blog sorry sekian segitu aja video aku kali ini buat kalian yang suka soal videonya jangan lupa untuk like videonya subscribe channel aku nyalain lonceng notifikasinya dan share semua ada yang kalian punya buat kalian yang main aku bikin tips review DIY tutorial challenge soalnya halo lagi kalian boleh komen di bawah so thank you so much watching and see this video bye